Baju Latos Terpelepekatos Ya, itu adalah nama Italia saya Berlatar tempat di Malaysia, kamera menyorot seorang ustad yang mempunyai kelebihan dari sang maha kuasa Berupa kemampuan lebih dalam menangani gangguan gaib Namun suatu hari, ia mengalami hal apes Ia satu keluarga mengalami laka lantas yang diperbuat sengaja oleh orang yang tidak dikenal Dan mengakibatkan istri yang sangat ia cinta meregang nyawa Membuat ia semakin terpuru karena tidak ikhlas Dan suatu momen, ia harus membantu seorang gadis yang kerasukan iblis kuat Dimana dalam kondisi yang rapuh dan tidak ikhlas membuat dirinya lebih mudah dikalahkan daripada sebelumnya Dan inilah Tiga bulan setelah insiden kecelakaan Kamera menyorot keluarga Pak Osman Dimana ia memiliki istri muda yang tidak kalah jauh umurnya dengan anak gadisnya Diketahui ini adalah ibu tiri Maria Anak dari Pak Osman Yang bernama Zati Terlihat Zati nampak tidak menyukai Maria Terlihat dari tata cara ia berbicara dan cara ia memandang Memang benar lagu yang berlirik Ibu tiri hanya cinta pada ayahku saja Cepat sikit Maria Kalau susah, tak apalah Dan kali aku buat sendiri saja ya Di dalam lorong rumah, Maria yang akan masuk ke kamar menemukan kotak aneh Ia pun membawanya ke kamar Nah, apa itu ya? Maria sendiri yang akan membuka kotak itu Tiba-tiba Zati datang Mengambil kotak itu yang entah apa dalam kotak itu Amin mimpi ibu Tak lama lagi dia akan balik Sin pun berpindah ke tokoh utama kita Yaitu Ustadz Adam Adam disini menenangkan sang anak Yang selalu berkata bahwa ibu sebentar lagi akan kembali Padahal ya ibunya kan sudah tiada Sebenarnya Adam sudah bolak-balik berkata bahwa ibu sudah tidak ada Karena ibu sudah berbeda alam pada kita Dan kemungkinan kalau mau berkumpul ya nanti nunggu ajal telah tiba Merasa sang anak seperti ini Yang belum ikhlas pada kenyataan Keesokan harinya Adam pun membawa Amir berdoa di depan makam istrinya Yaitu Zulaiha Dimana ia berpesan pada anaknya bahwa pergi ke tempat ini dan mengirimkan sebuah doa Adalah salah satu bentuk pengingat kita bahwa kita di dunia hanya sementara Dan selagi masih ada di dunia Kita harus menyiapkan bekal di akhirat gelang Dalam pemberian sebuah pesan pada Amir Adam melihat pembersih kuburan bernama Syah Ia sangat tajam memandang dirinya Dan anaknya Entah ada alasan apa Kembali pada Maria Kali ini ia dipanggil atasannya yang bernama Fajli Di sini Fajli khawatir akan Maria Karena akhir-akhir ini ia sangat pucat dan tidak seceria biasanya Bahkan Maria menghabiskan banyak pil anti depresi Fajli sendiri adalah orang yang dekat dengan Maria Bahkan sebelumnya mereka berencana bertunangan Wajar saja ia sangat khawatir akan keadaan calonnya itu Namun Maria sendiri merasa risih Jika ada orang lain yang akan kepo dengan keadaannya Walaupun itu adalah Fajli Ia pun memilih pergi dengan rasa emosi Mariah dulu Enak Mariah dulu Namun kejadian aneh dialami Maria Ketika di dalam lift tiba-tiba lift error Dan diselah kedap-kedip lampu Tah kaki siapa itu Seperti sudah belasan tahun tidak dicuci kaki sebelum tidur Maria sendiri yang ketakutan akan teror di lift yang penuh dengan kegelapan Ia hanya bisa menyebut nama Allah Dan sepersekian detik setelah itu Akhirnya ia bisa keluar dan langsung tacap gas pulang Namun entah apa yang telah ia perbuat Lagi dan lagi hal apes terjadi Ban pun pecah di sebuah terowongan Nggak pakai kasab langka Dimana ia dengan mandiri mendongkraknya sendiri Namun lagi dan lagi Mobil belum jadi tiba-tiba ada bola basket menggelinding Bukannya takut karena kejadian sebelumnya Ia malah mencoba mendekati Dan tiba-tiba Datanglah bocil yang mengagetkannya Dan sesaat setelah itu Ya Maria pun pingsan akan hal apes itu Untung saja ada Fazli yang mengikutinya dari belakang Dan menolongnya ketika ia pingsan Kamera berpindah memperlihatkan sahabat karib Adam Yaitu Asman Asman yang sangat prihatin ketika melihat Adam yang merasa kosong Ia meminta Adam lebih bersabar, tenang dan ikhlas Dan kembalilah ke masjid karena Tak ada tempat lain yang menjanjikan ketenangan Melainkan rumah Allah Mudah bagi siapa pun untuk cakap macam itu Imam Tidak hanya Asman Kiainya Yang bernama Imam Ali Berusaha menasihati Dan menenangkan Adam Bahwasannya Segala sesuatu yang hidup itu adalah milik Allah Dan kapanpun Allah mau Kita harus mengikhlaskannya Minta pertolongan dari Allah Dan tenangkan hati Adam paham akan hal itu Hanya saja orang yang menasihatinya Belum tentu kuat di posisinya Ia tahu surga itu didapatkan dengan cara yang susah Tapi ia sangat lelah Ia pun pulang sembari menangis Dengan latunan takbir Allah itu maha mengetahui Insya lagi kita tidak maafkan Tidak akan dapat ketenangan Allah Allah Di sisi lain Zati menemukan banyak buku Mengenai hadis Dan pengetahuan lain Dalam ajalan Islam Mengenai iblis Ia menanyakan pada Pak Osman Ia heran Banyak surah Hadis dan pengetahuan yang lain Kenapa Ia hanya kepo akan hal gaib Sesungguhnya syaitan Kejadikanlah dia sebagai musuh Aku telah perintahkan kamu Wahai anak Adam Di waktu yang sama Maria yang telah siuman Ia mendekati Sang pencipta Ia meminta sangat padanya Untuk dijauhkan Dan dilindungi pada segala bentuk Hal gaib Namun usaha iblis Tidak akan habis Ia tetap mengganggu Maria Padahal sedang beribadah Ia pun ketakutan Dengan latunan takbir Ia berharap gangguan itu Hilang Namun tiba-tiba Mendengar jeritan itu Syaiti pun pergi Mendekati Maria Begitu kagetnya ia Melihat Maria sangat pucat Hidung memisan Dan tubuh jatuh Layaknya kangkung Yang habis diremuk Maria Di sisi lain Adam mendapatkan mimpi Berupa kejadian Kecelakaan keluarganya Ia pun mendekati Istrinya Yang sedang menangis Berlumuran darah Zulaika meminta Adam Untuk ikhlas dan tabah Karena tidak mungkin Allah mengambil Sesuatu dari kita Dan tanpa digantikan Dengan yang lebih baik Namun Adam Sangat merindukan Sosok istrinya itu Ia tidak kuasa Amir pun merasakan Hal yang sama Mendengar nama Amir Zulaika muntah getih Dan dibarengi juga Dengan bangunnya Adam Dari tidur Lantaran Amir Memberitahunya Bahwa sang kakek Telah tiba Alias main Ke rumahnya Singkatnya Setelah waktu maghrib Telah selesai Adam ditelepon Oleh Pak Imam Ali Untuk merukiah Anak Pak Osman Yaitu Maria Kali ini Lagi dan lagi Adam belum bisa Karena masih fokus Pada kematian istrinya Namun tidak lama Setelah itu Ayahnya yang mendengar Obrolan itu Meminta Adam Menolong anak Pak Osman Lagian Pak Osman kan Orang kampung kita juga Sering bersedekah Dan rajin ke masjid Dan janganlah Kamu menyiakan Karunia dari Allah Karena mempunyai Kemampuan lebih Yang Allah beri Kepada kamu Adam yang berangkat pun Telah tiba Di rumah Maria Adam Diceritakan Apa saja Yang telah terjadi Adam pun Menanyakan Apakah di rumah ini Ada jimat Atau penangka lain Yang bersifat siri Namun tiba-tiba Pak Osman Tertawa Dari dalam ruangan Adam dan Asman pun Langsung pergi Ke kamar Maria Maria sendiri Sedang menangis Di ujung kamar Sembari Mengadukan pada Adam Bahwa ada pria kampung Yang memelet dirinya Padahal dia tidak pernah Tinggalkan sholat wajib Maupun sunnah Ia pun tidak pernah Berhenti berdoa Hanya untuk Mengagungkan Kuasa Allah Mendengar hal itu Adam hanya Melafalkan ayat suci Dan menghantam lantai Bahwasannya ia tahu Bahwa ini adalah Tipu daya iblis Namun tiba-tiba Teruk saya Ustaz Dia yang buat saya Jadi-jadi Ustaz Yang malam Saya berdoa Untuk menyembah Dan mengagungkan Allah Allahuakbar Kau jangan menipu Iblis dan Azullah Astagfirullah Nazim Ya Maria yang hilang Tiba-tiba Berada tepat Di belakang mereka Sembari berbicara Dengan Adam Dengan bahasa Arab Yang bahwasannya Ia telah ribuan tahun Menyembah Allah Dan ia adalah Ciptaan terbaik Ia adalah Jin Muslim Langkas Adam pun Menjawab bahwa Jin Muslim Tidak akan Mengganggu manusia Apapun alasannya Kalau tidak Ia akan Menghancurkannya Dengan ayat suci Allah Dan sesaat Setelah itu Ya malah iblis itu Menjadi Spider-Man Sembari Mengatakan Visi dan misinya Yaitu Membuat Muslim Menjadi Kafir Murtaf Dan Munafi Ia pun Mengajak Kenalan Adam Melihat Iblis itu Makin Membahayakan Adam langsung Meultimatumnya Dengan ayat suci Dan Di detik Akhir pengusiran Iblis itu Memberi Suatu Peringatan Bahwa Esok akan Datang Salah satu Ciptaan Terbaik Allah Ia akan Membuat Manusia Berpaling Pada Sang Pecipta Dan Meninggalkan Seluruh Ajaran Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ia adalah Maria Pun Akhirnya Sadar Dan Ia pun Memutahkan Paku Gak Pake Bumi Ketika Mereka Akan Pulang Seti Berterima Kasih Atas Bantuan Mereka Ia pun Curhat Bahwa Ia sangatlah Pusing Sampai Sampai Ia Pernah Datang Ke Orang Pintar Alias Dukun Untuk Menyembuhkan Maria Adam Langsung Menasihatinya Bahwasannya Manusia Lebih Mulia Daripada Makhluk Ciptaan Lainnya Maka Dari Itu Janganlah Takut Apalagi Pada Iblis Dan Janganlah Meminta Bantuan Pada Tempat Selain Allah Karena Itu Bisa Menimbulkan Sirik Tak Lama Setelah Itu Fazli Datang Bukannya Berterima Kasih Pada Pak Ustadz Ia Malah Berkata Yang Tidak Tidak Ia Berfikir Buat Apa Minta Tolong Pada Mereka Kan Ada Psikolog Jaman Sekarang Banyak Yang Menjual Agama Demicuan Mendengar Hal Itu Daripada Menanggapi Para Ustadz Pun Pergi Dan Zati Menasihati Fazli Yang Sangatlah Kurang Ajar Keesokan Harinya Fazli Pun Surhat Pada Kawan Kawannya Perihal Maria Yang Tak Kunjung Memberi Jawaban Pertunangan Mereka Bukannya Mendapatkan Support Ia Malah Berkata Yang Bukan Bukan Yang Berupa Kemungkinan Zulai Itu Sosoleh Aja Loh Bro Dan Niat Fazli Mengebut Menikah Karena Mengicar Aset Pak Osman Kan Dan Apa Jangan Jangan Ya Pak Osman Diguna Guna Sampai Ia Sakit Dan Tak Kunjung Sebuh Fazli Pun Emosi Cintanya Begitu Tulus Namun Yang Dia Terima Adalah Curhatan Yang Tidak Tidak Dan Ia Pun Menghantam Mulut Temannya Itu Dengan Asbah Scene Langsung Berpindah Memperlihatkan Maria Berjalan Keluar Dengan Tetapan Kosok Melihat Hal Itu Zati Pun Menghampirinya Ia Meminta Maaf Atas Sikap Selama Ini Ia Seperti Ini Karena Ia Sangat Pusing Melantaran Suam Sakit Tak Kunjung Sembuh Dan Ditambah Lagi Kejadian Maria Akhir Akhir Ini Maria Merespon Dengan Siulan Kemungkinan Iblis Lagnatullah Itu Merasukinya Kembali Sang Iblis Asalnya Plos Bahwa Sebenarnya Zati Memiliki Hati Yang Busuk Sebusuk Bangkai Black Gugu Ia Mau Dengan Ayahnya Lantaran Hanya Mengincar Seluruh Hartanya Setelah Mengungkapkan Itu Maria Pun Mendekatinya Dengan Wajah Berlinang Air Mata Dan Tiba-tiba Setelah Menghajar Mama Tirinya Maria Pun Menelpon Fazli Nah Kebetulan Fazli Ingin Mengungkapkan Seluruh Isi Hatinya Dimana Ia Sangat Cinta Sangat Tulus Pada Maria Kenapa Maria Sampai Saat Ini Belum Menerima Dirinya Dan Alasan Maria Menolak Adalah Karena Ia Telah Mencintai Ustadz Adam Ia Sangat Menyukai Orang Beriman Namun Hatinya Penuh Dengan Keraguan Dan Untuk Memperjelas Agar Fazli Tidak Ngebet Lagi Padanya Tidak Menggagunya Tidak Mengejar Lagi Dirinya Maria Berkata Dengan Berlinang Air Mata Bahwa Dia Telah Inak Inak Dengan Ustadz Adam Di Sisi Lain Ustadz Adam Terbangun Karena Dibangunkan Oleh Amir Disini Amir Berkata Ia Bermimpi Akan Ibunya Ibunya Akan Datang Namun Ia Takut Karena Ibunya Sangat Marah Pada Ayah Mendengar Hal Itu Adam Hanya Bisa Beristighfar Ia Pun Mengatarkan Anaknya Kembali Ke Kamar Namun Ketika Telah Sampai Di Ruang Tamu Mereka Mendengar Suara Salam Dari Seorang Wanita Di Balik Pintu Amir Pun Menjawab Namun Adam Langsung Menghentikannya Karena Waalaikum Musa Jangan Jawami Suara Gedap Berukan Terdengar Dari Atas Loteng Adam Mengirah Bahwa Itu Ayahnya Namun Ketika Ia Ngecek Nah Teror Mulai Datang Ke Rumah Adam Masalahnya Bang Barang Yang Diambil Itu Benda Hidup Bang Tidak Hanya Adam Imam Ali Juga Mendapatkan Teror Yang Lebih Parah Ketika Ia Sedang Dalam Perjalanan Ulang Ia Merasa Ada Kejanggalan Di Dalam Perjalanannya Sebagai Orang Beriman Ia Nampak Was-was Juga Dan Ketika Ia Mengecek Keadaan Ketika Pendangannya Teralihkan Tiba-tiba Ya Akibat hal itu Imam Ali Menjadi Almarhum Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Di Sisi Lain Adam Dipanggil Kembali Oleh Zati Dan Disini Adam Mencoba Mendoakan Sebotol Air Untuk Pengobatan Maria Namun Ketika Maria Menoleh Iblis 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 itu pun bangkit Layaknya Maung Biskuat Ia berkata Orang beriman Seperti Adam Adalah orang Yang paling Ia benci Ia benci Ia pun Berjanji Akan Merusak Iman Seluruh Manusia Yang beriman Kepada Allah Karena Ia ingin Melihat Manusia Manusia Itu Menangis Terbakar Di Neraka Bersamanya Aku Aku Takut Wali Allah Aku Nari Manusia Menangis Terbakar Bersama Aku Iblis itu pun Berhasil Keluar Dan Ia pun Menampakkan Tubuh Lengkapnya Di Atas Mereka Dengan Lantunan Ayat Kursi Ia berharap Iblis itu Tidak Mendekati Namun Tiba-tiba Suara Geda Burukan Terjadi Lagi Dan Ketika Adam Ngeceknya Kamar Pak Osman Sudah Amburadul Sedangkan Pak Osman Tidak Tahu Hilang Kemana Adam Sangat Pening Iblis Belum Hancur Pak Osman Hilang Ia Sangat Pening Dan Memilih Pulang Saja Untuk Menenangkan Diri Namun Di Tengah Perjalanan Ia Dihubungi Osman Mengabarkan Bahwa Imam Ali Telah Tiada Osman Sendiri Mendengarkan Kesaksian Para Saksi Yang Berkata Bahwa Sepertinya Ada Hal Aneh Yang Terjadi Pada Imam Ali Sebelum Laka Lantas Adam Pun Beropini Apakah Ini Ada Kaitannya Pada Maria Dan Hilangnya Pak Osman Juga Ia Pun Berhenti Sejenak Menenangkan Pikirannya Tidak Lama Setelah Itu Amir Menelpon Ia Menanyakan Kapan Adam Pulang Karena Adam Tidak Perlu Khawatir Jika Pulang Malam Karena Amir Sedang Bersama Ibunya Menjaganya Adam Yang Muak Akan Semua Ini Dari Maria Tak Kujung Sembuh Pak Osman Yang Menghilang Imam Ali Yang Meninggal Dan Kali Ini Ia Makin Dibuat Muak Karena Amir Yang Tidak Menjalani Semua Nasihat Perihal Kematian Ibunya Padahal Sudah Diterangkan Bolak Balik Bahwa Ibunya Sudah Tiada Kalau Kamu Rindu Itu Ya Doakan Saja Namun Lagi Dan Lagi Ini Membuatnya Emosi Rasa Emosi Yang Membarang Membuat Dirinya Melakukan Hal Di Luar Angkasa Ia Pun Pergi Kemak Istrinya Dengan Berbekal Alat Kubur Dan Inilah Yang Ia Lakukan Di Dalam Perjalanan Derasnya Hujan Dan Baunya Bangkai Dan Serangkaian Hal Aneh Tidak Membuatnya Goyah Akan Niat Gilanya Ini Ia Pemenyeran Dan Membawa Masuk Ke Rumah Ia Langsung Membawa Amir Di Hadapan Mayat Itu Ia Menyuruh Amir Mencium Dan Memeluk Nya Lepaskan Saja Segala Kerinduannya Dan Setelah Ini Ia Tidak Boleh Melakukan Hal Itu Lagi Alias Berucap Rindar Rindu Rindar Rindu Karena Sang Ibu Yang Ia Sayang Telah Tiada Dan Itu Tepat Di Hadapannya Namun Amir Malah Mencakar Adam Dan Berumpat Bahwa Ayah Itu Sudah Gila Mendapatkan Respon Itu Adam Langsung Menggila Ia Menarik Dan Menyeret Anaknya Ia Pun Meneket Anaknya Meneket Bahasa Jawa Apa Ya Ini Bahasa Indonesianya Mencekek Mencekek Leher Anaknya Dan Tiba Tiba Ya Itu Adalah Mimpi Mimpi Yang Terbawa Pikiran Hingga Membuat Adam Sangat Tidak Karuan Aku Tak Faham Kenapa Dalam Tafsiyah Al-Quran Allah Berfiman Kejahat Deguna Kaku Kejahat Deguna Kami Di Sisi Lain Maria Sangat Depresi Akan Hal Hal Yang Telah Ia Alami Selama Ini Bahkan Ia Berhalusinasi Bahwa Ibu Tirinya Akan Membunuh Padahal Sang Ibu Itu Hanya Membawakan Segelas Air Berisikan Air Pengobatan Dari Ustadz Adam Aku Nak Bagi Kau Minat Yasir Nih Polis Sudah Jumpa Pak Osman Tidak Lama Setelah Itu Di Sisi Lain Kamera Menyorot Ustadz Adam Lagi Ia Pun Dihubungi Kembali Oleh Zati Yang Mengabarkan Bahwa Pak Usman Telah Ditemukan Ia Pun Meluncur Kembali Ke Rumah Mereka Dan Disini Zati Berkata Ia Tahu Asal Masalah Ini Yang Diberitahu Oleh Maria Yang Telah Jujur Bahwa Ada Dukun Dengan Casing Ustadz Yang Mencoba Menghacurkan Keluarga Mereka Adam Sendiri Bingung Dengan Penuh Tanda Tanya Siapa Yang Kamu Maksud Itu Namun Mereka Mengarahkannya Pada Pak Usman Tanya Sajalah Pak Pada Pak Usman Soalnya Saya Nggak Enak Menyampaikan Pada Pak Ustadz Adam Pun Menuju Ke Kamar Pak Usman Namun Ia Tidak Menemukan Apa-apa Hanya Sebongkah Peci Yang Ia Temukan Ia Pun Membawanya Dan Menanyakan Mana Pak Usman Katanya Udah Dateng Namun Zati Dan Maria Hanya Memandang Apa Yang Ustadz Bawa Itu Dan Ketika Ia Mengecek Ustadz Ustadz Pegang Apa Itu Dan Tidak Berselang Lama Panggilan Telepon Berdering Dan Ternyata Itu Adal Zati Yang Mengabarkan Bahwa Maria Telah Dirawan Di Rumah Sakit Karena Mencoba Bundir Dengan Rasa Kaget Adam Berpikir Lah Terus Tadi Itu Siapa Dan Ketika Dicek Lah Kok Ilang Lampu Pun Tiba Tiba Mati Ustadz Adam Menuhi Dengan Teror Jumpscare Dan Tiba Tiba Di Waktu Yang Sama Maria Telah Bangun Di Ruangan Rumah Sakit Ia Heran Kenapa Sepi Sekali Ia Pun Mencari Suster Atau Perawat Di Sana Namun Yang Ia Temukan Adalah Ia Pun Lari Dan Menahan Nafas Siapa Tahu Dengan Menahan Nafas Agar Demit Itu Tidak Bisa Menemukannya Seperti Di Film Vampir Namun Itu Tidak Cukup Ia Pun Lari Lagi Dan Masuk Ke Ruangan Sunyi Berlampu Merah Dan Betapa Terkejutnya Dia Ketika Yang Ia Masuki Adalah Kamar Mayat Dan Tiba Tiba Ia pun Kaget Dan Mencoba Keluar Dengan Perlahan Lahan Agar Sosok Itu Tidak Terganggu Ia pun Mencoba Membuka Pintu Keluar Namun Apa Yang Terjadi Karena Tidak Ada Jalan Keluar Lagi Ia pun Masuk Ke Peti Krimasi Mungkin Ia Berpikir Makhluk Itu Tidak Bisa Masuk Karena Pintunya Terbuat Dari Besi Dan Tanpa Ia Sadari Tepat Itu Sudah Dilobi Terlebih Dahulu Oleh Sosok Lain Sedangkan Adam Sendiri Mengecek Rumah Sakit Dimana Ia Tidak Menemukan Maria Di Dalamnya Ia Sangat Bingung Akan Semua Yang Telah Terjadi Ia Pun Berasumsi Bahwa Mereka Pasti Ada Yang Tidak Benar Di Antara Mereka Dimana Adam Mencurigai Zati Yang Menyimpan Kotak Misterius Apa Jangan Kamu Asal Muasal Ini Semua Dan Ketika Dicek Isinya Isinya Adalah Jimat Berbentuk Jelangkung Yang Rupanya Sebelum Ini Zati Pergi Kedukun Untuk Meminta Bantuan Untuk Dijauhkan Akan Hal Yang Seperti Ini Adam Pun Kecewa Seharusnya Kita Meminta Bantuan Pada Allah Bukan Pada Manusia Yang Bisa Saja Membuat Kita Menjadi Sirik Zati Yang Tidak Enak Hati Pun Pergi Dan Sesat Setelah Itu Maria Pun Menelpon Adam Menanyakan Keberadaannya Maria Sangat Takut Dan Depresi Dengan Isak Tangis Ia Meminta Bantuan Adam Ia Meminta Adam Datang Sebuah Gedung Tua Di Pinggir Kampung Dan Disini Ia Akan Mengungkapkan Rahasia Besar Ustadz Adam Penasaran Perihal Rahasia Tapi Telepon Terburu Ditutup Oleh Maria Dan Di Dalam Perjalanan Adam Ditelepon Oleh Ayahnya Ayahnya Ingin Membicarakan Sesuatu Juga Hal Yang Sangat Besar Pula Dan Ia Ditemani Sah Juga Namun Adam Tidak Bisa Karena Akan Pergi Ke Gedung Tua Pinggir Kampung Untuk Menyelamatkan Maria Setibanya Ke Gedung Tua Itu Aura mistis Sangatlah Kental Ia Rasakan Namun Dengan Mental Ingin Menolong Adam Berusaha Melelati Itu Semua Bayangan Bayangan Misterius Pun Persalib Namun Adam Tetap Tegar Atas Pendiriannya Dan Tiba 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 Ya Itu Adalah Maria Yang Berlarian Ia Pun Mengajak Maria Keluar Dari Tempat Ini Karena Ia Rasa Disini Ada Penunggunya Namun Ternyata Maria Dari Tadi Juga Mencari Pintu Keluar Namun Yang Ia Dapat Hanya Berputar Putar Alhasil Adam Menuntunnya Kembali Keluar Dan Benar Saja Adam Juga Tersesat Dan Hanya Berputar Putar Ketempat Yang Sama Dan Tanpa Sadar Jarak Maria Dan Adam Sangat Jauh Dan Tiba Tiba Ustaz Adam Terseret Keras Dan Diarahkan Pada Sebuah Ruangan Yang Dengan Begitu Menyeramkan Ruangan Itu Ternyata Ruangan Itu Dipenuhi Dengan Segala Bentuk Keperluan Ritual Sek Sesat Adam Hanya Bisa Bengong Melihat Tempat Sirik Tersebut Dan Sesaat Setelah Itu Maria Berteriak Meminta Tolong Dan Diiringi Dengan Suara Jatuh Dan Setelah Dicek Maria Telah Sekarang Adam Meminta Maria Untuk Mengucapkan Luat Kalimat Sahadat Namun Mulut Maria Hanya Mengucapkan Permintaan Maaf Dan Ternyata Musibah Keluarga Adam Ternyata Perbuatan Maria Begitu Kagetnya Adam Ketika Mengetahui Ini Semua Ia Menanyakan Apa Alasannya Dan Siapa Yang Menyuruhnya Namun Maria Telah Lebih Dulu Tiada Tiba Tiba Pak Usman Yang Lumpuh Telah Berdiri Gagah Di Belakang Adam Sembari Berkata Bahwa Ialah Yang Menyuruhnya Awalnya Ia Hanya Mengicar Adam Namun Sangat Susah Membunuhnya Alhasil Yang Menjadi Korban Adalah Keluarganya Alasan Pak Usman Sendiri Adalah Karena Setiap Orang Yang Sudah Terpengaruh Olehnya Malah Digagalkan Oleh Adam Termasuk Anaknya Yang Awalnya Menyembah Apa Yang Ia Sembah Namun Sekarang Karena Adam Ia Kembali Pada Allah Akhirnya Ia Harus Disingkirkan Juga Dan Seluruh Teror Yang Dialami Kampung Ini Adalah Ulah Dari Pak Usman Pak Usman Sendiri Bangga Atas Dirinya Yang Kaya Raya Sehat Dan Mempunyai Istri Muda Dan Cantik Namun Melakukan Perjanjian Dengan Iblis Dan Allah Biar Miskin Hata Jangan Miskin Jiwa Pak Usman Dimana Ia Harus Membunuh Muslim Yang Beriman Demi Mendapatkan Hal Yang Ia Mau Dan Itulah Perjanjian Dengan Iblis Pak Pak Usman Selanjutnya Suatu Waktu Adam 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 Kembali Sadar Menangis Terseduh Seduh Ia Lari Ketengah Tanah Lapang Ia Berdoa Memohon Ampun Pada Allah Atas Semua Kesalahannya Ia 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 Sekarang Hidup Hidup Sendiri Dan Jangan Sampai Allah Meninggalkannya Juga Karena Ia Sudah Dipastikan Tidak Akan Sanggup Dan Film Pun Selesai Jangan Kau Serahkan Aku Pada Diriku Karena Aku Tak Mampu Ya Ya Allah Salah Satu Pesan Moral Yang Bisa Kita Ambil Adalah Seberiman Apa Dirimu Sesalah Apapun Dirimu Selagi Kita Hidup Berdatangan Sebagaimana Yang Tertera Di Dalam Al-Quran Bahwasannya Jangan Harap Kalian Bisa Masuk Surga Tanpa Diuji Terlebih Dahulu Seperti Orang Orang Terdahulu Dan Orang Orang Terdahulu Adalah Orang Yang Imannya Lebih Kental Dan Kuat Daripada Kita Namun Ayat Itu Ditutup Dengan Ayat Wabashiri Sobirin Yaitu Berikanlah Kabar Gembira Untuk Orang Yang Sabar Dengan Itu Adalah Yang Setiap Mendapatkan Musibah Yang Mengucapkan Innalilahi Wa Innalilahi Roji Maksudnya Adalah Kami Milik Allah Dan Segala Sesuatu Akan Kembali Padanya Dimana Inti Dari Semua Ini Adalah Rasa Sakit Mendalam Tercipta Dari Ketika Setiap Insan Merasa Memiliki Seutuhnya Dan Jadi Bagaimana Mau Lanjutkah Ke Alur Film Keduanya Kapan Tidur Izin Pamit Sampai Jumpa Dan Jangan Lupa Untuk Bersenang Senang